Sejak menjadi tersangka kasus KDRT yang dilakukannya kepada Fena Melinda, Ferry Irawan kini telah ditahan di Surabaya. Sebaliknya Fena Melinda sendiri sudah kembali ke Jakarta dan mantap untuk berpisah dengan Ferry Irawan. Namun muncul sebuah kabar yang menyebut Fena Melinda kembali merindukan Ferry Irawan hingga ingin menjenguknya ke Surabaya. Fena Melinda diduga merindukan sosok suami yang masih menyayanginya Ferry Irawan. Kabar tersebut tampak terdengar dari tayangan status selebritis baru-baru ini. Tampak narasi video tersebut menyebut Fena Melinda ingin menjenguk Ferry Irawan. Tentunya sikap Fena Melinda ini menjadi seroton setelah ia mengatakan mantap ingin berpisah dari Ferry Irawan. Dilansir dari Sripoku.com, Fena Melinda ingin berdamai dan menemui Ferry Irawan di Jawa Timur ungkap narasi tersebut. Tentunya mendengar kabar ini publik langsung menyoroti Fena Melinda yang diduga akan mirip dengan kasus Lesti Kejorat. Namun hingga kini belum diketahui pasti apa kabar tersebut benar. Pasalnya Fena Melinda sendiri belum buka suara terkait kabar dirinya akan berdamai dengan Ferry Irawan. Sementara itu, Fena Melinda rupanya telah mendapatkan ancaman dari anak keduanya jika kembali lagi bersama sang suami. Ancaman itu dibeberkan Atala Naoval saat sedang podcast bersama dengan Deddy Corbuzier. Pada momen tersebut, Atala Naoval membeberkan terlebih dahulu pertemuannya dengan Ferry Irawan pasca kasus KDRT menyebar. Dikatakan Atala jika ia pernah bertemu Ferry Irawan setelah sang ibu melaporkan ayah dirinya itu. Pertemuan antara Atala Naoval dan Ferry Irawan itu terjadi di Polda, Jawa Timur. Saat bertemu Atala Naoval masih berusaha untuk bersikap sopan dan baik kepada Ferry Irawan. Namun suami Fena Melinda itu terus-terusan meminta maaf sehingga membuat Atala Naoval kesal. Takut terjadi keributan, Atala Naoval lantas dipisahkan oleh pihak yang berwajib. Lebih lanjut, Atala Naoval menegaskan akan keluar dari kakak Fena Melinda jika sang ibu kembali lagi kepada Ferry Irawan. Aku rela keluar dari kakak Fena Melinda lantaran sudah lelah menghadapi masalahan KDRT yang menimpas. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.